Hai guys, kembali lagi di channel Jekesaryanku Nah, kali ini saya akan membahas mengenai Nenek 72 tahun yang didikahi lajang 17 tahun Pernikahan fenomenal dari pasangan selamat 17 tahun dan rohaya 72 tahun Pernah membuat diger, perbedaan usia 55 tahun dan kisah cinta yang romantis sempat viral Dan dibahas hingga ke negeri Sekura Lantas, bagaimana nasib pernikahannya sekarang? Mereka tinggal di salah satu desa, di Ogang, Komering, Ulu, Sumatera Selatan Desa Perdintasan itu yakni Karang Genda yang berada di Kecamatan Belengkiti Keduanya terlihat mesra, selamat sendiri bekerja sebagai kuli punggul Dan jadi penjaga di kebun durian warga Sementara istri nenek rohaya memilih menjual durian di depan rumah Eh, apa kabar om? Lama enggak ketemu dia Kata rohaya dalam bahasa Komering Asli sembari melayani pembeli durian di meja panjang miliknya saat didatangi Meski masih melayani seseorang pembeli Nenek rohaya ternyata tetap mengajak bercerita Bahkan sesekali ia menawari durian yang dijualnya Dan menyebut itu adalah titipan warga sekitar Ini durian titipan orang, harganya orang yang punya menentukan Saya jual saja, kata nenek yang telah tiga kali menikah itu Selamat di kebun, dia ikut panen durian Nanti sore baru pulang mandi Tapi pergi lagi, jaga durian malam sampai paginya Sambung rohaya Hampir setengah jam berbincang Orang yang ditunggu Selamet Ria didatang Berpakaian lesu, celana robek Selamet langsung menyapa dari kejauhan Om, dari mana aja kamu, kata Selamet Setelah berselamat Selamet pun mulai membuka pembicaraan Dia mengaku masih seperti yang dulu Tetap sayang pada istrinya Kerja siang malam disebut Selamet sebagai tanggung jawab Jadi kepala keluarga Ya, demi bunda om Panggilan selamat pada rohaya Aku kerja di kebun warga Kerja upahan jatusnya Terima kasih telah menonton Meskipun hanya upahan dengan gaji Rupiah Rp40.000 Sampai dengan Rp50.000 per hari Selamet Ria di mengaku Punya keinginan membangun rumah reyotnya Apalagi rumah reyot Itu sudah ditempati sejak Dia menikah Dulu pernah dia janjikan Mau dibangun sama pemerintah Tetapi enggak pernah lagi ada yang datang Kata Selamet Tinggal di gubuk rohaya warisan Selamet dan nenek rohaya mengaku tetap salin sayang sejak awal menikah Bahkan rasa sayangnya tak pernah budar Masih tetap sayanglah Ibu Selamet dan rohaya kumpat Kemasraan keduanya terlihat Ketika Selamet dan nenek rohaya salin Bahu-membahu mengangkat durian Masuk ke rumah Selamet mengaku durian Dan nenek rohaya mengangkap Perlengkapan jualan dan tempoyak Untuk diketahui Selamet dan rohaya Menikah pada minggu 2 Juli 2017 lalu Di rumah ketua RT Kiswoyo dengan dihadiri Masyarakat sekitar Yang penasaran atas pernikahan keduanya Raup 75 tahun Dan merupakan abang kandung rohaya Turut hadir menjadi wali nikah keduanya Terima kasih telah menonton!